Rituan Kamil pulang ke Indonesia tanpa Eril, Ustadz Yusuf Mansur sungguh menusuk. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kepulangan Rituan Kamil ke Indonesia dengan wajah tertunduk lesu. Tertangkap kamera membuat Ustadz Yusuf Mansur turut merasa prihatin. Video tersebut pun dibagikan Ustadz Mansur di akun Instagram pribadinya. Dalam rekaman diperlihatkan Rituan Kamil mengenakan jas putih dipadukan dengan celana panjang hitam yang menarik koper. Sukses menyita empati publik ketika gubernur Jawa Barat itu berjalan sambil tertunduk seolah menyiratkan hatinya pilu. Sementara dalam kolom keterangan, sebagai ayah dan suami Ustadz Mansur mengaku sangat memahami kehilangan yang dirasakan Rituan Kamil. Sungguh menusuk sebagai ayah ngerasain banget-banget tulis Ustadz Mansur. Tak kuasa menahan rasa sedih, Ustadz Mansur pun membantu mendoakan emiril lewat sholat gaib yang digelar hari ini. Alhamdulillah tadi dah sholat gaib dipondok sama santri. Dan berlangsung di mana doku ada, di dunia kobul ya Allah tambahnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa Eril yang belum ditemukan itu sebagai mati syahid. Syahid ini almarhum Eril sebab lagi setadi kan menuntut ilmu, proses S2, dan anak baik-baik banget banyak kesaksian tuturnya. Seperti diketahui Rituan Kamil dan keluarga pulang ke Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Kendati begitu pencarian Eril masih terus dilanjutkan. Perkembangan terkini pencarian anak Rituan Kamil, penyelam di Gerakan dan WNI di Swiss ikut bantu. Pencarian putra gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau yang lebih akrab di Sapa Eril, sudah berlangsung 5 hari lamanya. Eril dinyatakan hilang terseret arus saat berenang di sungai Ares, Swiss. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, Eril turun paling pertama dan memastikan kelompoknya aman. Setelah memastikan dua anggota kelompoknya selamat dan bisa kembali ke daratan, Eril tiba-tiba diterjang arus sungai Areh yang pada saat itu cukup deras. Eril sempat meminta tolong hingga terdengar warga sekitar dan membantu melaporkan kecarian tersebut ke polisi air. Hingga saat ini Eril masih dalam proses pencarian dan telah melibatkan kepolisian dan juga tim SAR setempat. Berikut informasi lengkap kabar terkini pencarian terbaru Eril di Sungai Areh, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Bern. Yang pertama penyelam mulai dikerahkan. Dalam mencari putra sulung gubernur Jawa Barat tersebut berbagai metode dilakukan pihak-pihak terkait. Sebelumnya tim SAR menggunakan drone thermal untuk mendeteksi panah tubuh manusia. Kabarnya saat ini tim SAR menggunakan drone konvensional untuk bermanuever serendah mungkin di atas permukaan sungai. Tim juga menggunakan perahu pencari dan sudah mulai mengerahkan para penyelam. Yang kedua pencarian tanpa batas waktu. Pencarian Eril masih terus berlanjut sampai dengan jangka waktu yang diperlukan sesuai dengan kondisi alam di sekitar sungai Areh. Tim SAR yang tergabung adalah polisi medis, polisi air hingga pemadam kebakaran. Pencarian Eril terus dilakukan tanpa batas waktu karena polisi sungai di kota Bern bertugas melakukan patroli di area sungai Areh setiap harinya. Yang ketiga kondisi air sungai Areh terbaru menjadi kendala penyelam. Saat ini kabarnya kondisi air pada saat kejadian mencapai 16 derajat Celcius dan sedikit keruh hal tersebut kemudian menjadi kendala terutama bagi para penyelam. Yang keempat wali kota Bern temui Rituan Kamil. Pada hari Senin, Rituan Kamil dikunjungi oleh wali kota Bern Alec Van Graffernritz yang menyampaikan simpati mendalam kepada Rituan Kamil. Mayor Graffernritz menyampaikan dukungan optimal dalam upaya pencarian Eril. Yang kelima, Rituan Kamil ditemui Henrich. Dalam kesempatan yang sama, Rituan Kamil beserta sang istri Atalia Prarathia juga ditemui oleh Henrich. Henrich merupakan penduduk Bern yang pada saat kejadian turut membantu adik Eril beserta teman-temannya untuk naik ke daratan. Henrich menyampaikan simpati yang mendalam kepada bapak Rituan Kamil. Dia menerima apresiasi dan rasa terima kasih dari keluarga Eril, yang keenam polisi sisir Sungai Are. Pencarian Eril sudah menginjak hari kelima setelah hilangnya, namun pencarian tersebut belum juga membuahkan hasil. Di hari kelima pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat tersebut, aparat kepolisian menerapkan beberapa metode, seperti jalan kaki, perahu, tron, dan juga selam. Pencarian dilakukan mulai pada pagi hari dan mencakup area dari H. Coles hingga Wohlin C. dan berfokus di antara pintu air, Swele Mateli, dan Engel Head. Yang ketujuh, WNI di Swiss ikut bantu pencarian. Sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Swiss dan negara sekitarnya ikut mencari anak Rituan Kamil, Emiril Khan Mumtaz. Hal itu diketahui dari satu WNI yang tinggal di Jerman. Riksa Azria dalam video yang diunggah oleh channel Youtube Intense Investigasi. Ia mengatakan tempat tinggalnya di Jerman hanya berjarak sekitar 2 jam menuju kota Bern di Swiss. Ia langsung pergi ke Swiss begitu mendengar kabar hilangnya Eril. Setibanya di Bern, ia juga melihat sejumlah WNI yang ingin melihat proses pencarian Eril. Riksa mengatakan, ada juga sejumlah WNI yang berinisiatif ikut mencari Eril dengan peralatan yang seadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!